Intro Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa berkah dalem Hari ini Jumat 30 Juni 2023 Kita bersama-sama merenungkan Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 Mengisahkan Yesus yang menyembuhkan orang kusta Ada dua hal menarik yang kita dapatkan dalam kisah ini Pertama, sikap si orang kusta ketika meminta kepada Yesus Agar disembuhkan Dia datang kepada Tuhan Yesus Lalu dia sujud dan menyembahnya Kemudian dia mengatakan Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan daku Sikap si kusta yang sangat sopan ini Nampak dalam sikap tubuhnya yang sujud menyembah Dan juga nampak dalam kata-katanya Jika Tuhan mau Artinya, dia memohon dengan tidak memaksa Dia pasrah jika Tuhan berkenan Mari kita bandingkan sikap si kusta yang sangat sopan ini Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan Kadang kita terlalu bersemangat dalam berdoa Sehingga seakan-akan kita memaksa-maksa Tuhan Untuk segera mengabulkan doa-doa kita Sikap kita juga tidak serius Kurang sungguh-sungguh Dan kita datang kepada Tuhan Dengan hati yang penuh dengan kegelisahan Kekhawatiran dan sikap-sikap yang tidak menentu Kedua Nasihat Yesus kepada si kusta Agar dia tidak terjebak dalam eforia kesembuhannya Dengan mewartakannya kepada banyak orang Melainkan pergi menghadap imam Dan mempersembahkan persembahan Sesuai dengan ketetapan hukum terlebih dahulu Ketika kita mengalami keberhasilan Kesembuhan atau doa-doa kita dikabulkan Lalu kita bersuka cita Namun tak jarang Kita tenggelam di dalam eforia Yang pertama-tama kita pikirkan Bukanlah bersyukur Tetapi malah kita sudah memikirkan tentang Bagaimana nanti pestanya Resepsinya Kita harus mengundang siapa saja Dan sebagainya Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu Dengan datang ke gereja Menyampaikan intensi misa syukur Dan membawa persembahan yang layak ke gereja Ada sih yang seperti ini Tetapi jarang-jarang Banyak Tidak banyak yang seperti itu Saat butuh Romonya disambati Tapi kalau sudah berhasil Kalau sedang senang Kalau sedang oke Romonya lupa dikabari Sahabat remah yang terkasih Melalui dua hal ini Semoga kita diingatkan Dan disadarkan Agar kita bisa bersikap Sebagai mana mestinya Memohon kepada Tuhan dengan sopan Dan bersyukur kepada Tuhan Sesegera mungkin Jika doa kita dikabungkan Semoga Semoga Anda semua Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah kami Sahabat remah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih